Puluhan warga Israel membentuk sebuah gerakan yang menuntut Yahudi Ultra Ortodoks untuk diikutkan dalam wajib militer. Mereka mengatakan jika hal itu tidak diterapkan, maka Israel akan hancur dalam waktu 20 tahun. Puluhan warga Israel membentuk sebuah gerakan yang menuntut agar Yahudi Ultra Ortodoks diikutkan wajib militer. Mereka beranggapan jika hal tersebut tidak diterapkan, maka Israel bisa hancur dalam waktu 20 tahun. Dilansir Al-Mayadin, gerakan saudara seperjuangan Israel dibentuk pada awal tahun 2023 untuk menolak kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Diketahui pemerintah telah membuat rancangan undang-undang yang mengecualikan Yahudi Ultra Ortodoks dari wajib militer. Jika rancangan tersebut disahkan parlemen, maka mereka tidak akan dipanggil untuk menjadi tentara. Mayoritas warga Israel menilai kebijakan ini tidak adil dan penuh ketimpangan. Pasalnya, mereka diwajibkan untuk dinas militer dalam rangka mobilisasi pasukan perang Gaza. Pendiri gerakan saudara seperjuangan E.L. Neff mengatakan Israel bisa hancur jika Yahudi Ultra Ortodoks tidak bergabung menjadi tentara. Saat ini, pasukan pendudukan Israel membutuhkan 10.000 tentara untuk melaksanakan tugas tempur. Sebagai informasi, Yahudi Ultra Ortodoks atau biasa dikenal dengan Haredi memiliki keistimewaan di Israel. Mayoritas dari mereka tidak bekerja dan hanya mempelajari kitab agama. Berbeda dengan Yahudi di Israel pada umumnya, Haredi justru menentang Zionisme. Mereka menganggap gerakan Zionisme melanggar sumpah untuk tidak berpolitik di kalangan orang-orang Yahudi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.